Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk Indonesia. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait pencairan PKH TAP keempat dan BPNT Termin yang kedua. Besok di hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, di penghujung bulan Oktober 2021. Ada kejutan untuk daerah-daerah ini untuk pencairan dua bantuan, besok sudah bicek di KKS teman-teman semuanya. Dan ada kabar terbaru dari Kemensos, besok adalah hari terakhir untuk perbaikan nick di Dukcapil dan DTKS. Apabila teman-teman nicknya masih bermasalah dan tidak memperbaiki sampai besok tanggal 30 Oktober 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat, maka kepesertaan PKH dan BPNT teman-teman bisa dikeluarkan dari DTKS. Artinya teman-teman tidak dapat bantuan lagi untuk bantuan PKH TAP keempat dan BPNT. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 untuk 5 orang pemenang dan pulsa dengan total Rp100.000 untuk 10 orang pemenang bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman semua di kolom komentar. Informasi selengkapnya tentang bantuan tambahan dengan total Rp600.000 dan pulsa Rp100.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Kita langsung saja simak informasi selengkapnya terkait pencairan PKH tahap keempat dan BPNT di penghujung bulan Oktober 2021. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, untuk bantuan PKH tahap keempat yang dimulai di bulan Oktober ini, pencairannya lebih lambat dibandingkan dengan pencairan di tahap-tahap sebelumnya. Hal ini dikarenakan di berbagai daerah sudah memperlakukan kewajiban untuk vaksin terlebih dahulu bagi para penerima bantuan PKH maupun BPNT. Dan dipastikan untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat ini akan mulai merata di awal bulan November 2021. Jadi kami selalu menghimbau kepada teman-teman semuanya, bagi para KPMP, PKH maupun BPNT yang belum melakukan vaksin COVID-19, ini mohon untuk segera melakukan vaksinasi. Biasanya pemerintah daerah sudah mempersiapkan tempat-tempat untuk melakukan vaksinasi untuk COVID-19. Teman-teman tinggal cari tahu dari RT maupun RW setempat untuk bisa segera divaksin. Karena apabila teman-teman belum juga divaksin, maka pencairan PKH-nya bisa dipending. Dan kabar buruknya teman-teman bisa dikeluarkan dari kepesertaan PKH maupun BPNT apabila tidak melakukan vaksinasi. Dan bagi Anda yang terdapat penyakit yang berbahaya yang tidak bisa divaksin, maka teman-teman bisa melapor ke RT maupun RW setempat bahwa teman-teman memang tidak bisa divaksin karena terdapat penyakit yang berbahaya apabila melakukan vaksinasi. Nantinya RT maupun RW akan melaporkan ke data-data teman-teman yang tidak bisa divaksin ke kelurahan masing-masing. Jadi teman-teman yang tidak bisa divaksin karena ada penyakit yang berbahaya, teman-teman bisa melaporkan ke RT, RW setempat ya untuk dilaporkan ke kelurahan. Jadi teman-teman datanya tetap aman untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya. Selanjutnya terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dari Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui surat edarannya perihal pembaruan batas waktu perbaikan NIK. Jadi yang mana surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota di seluruh Indonesia di mana isi suratnya adalah kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota agar dapat melakukan perbaikan NIK selambat-lambatnya di tanggal 30 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi SikNG. Jadi perbaikan ini ditujukan kepada para KPM PKH maupun BPNT yang datanya belum valid atau belum padan dengan Duk Capil dan DTKS. Dan berikut ini adalah ciri-ciri NIK yang belum melakukan perbaikan atau belum valid biasanya bantuannya tidak cair-cair berbulan-bulan sampai hari ini. Jadi teman-teman apabila merasa bantuan BPNT maupun PKH-nya tidak cair-cair teman-teman bisa melaporkan ke pendamping masing-masing atau operator SikNG di daerah teman-teman ya untuk melakukan perbaikan data. Dan besok adalah hari terakhirnya. Dan kabar gembira untuk KPM BPNT besok masih dilanjutkan untuk pencairan termin yang kedua untuk bantuan BPNT di bulan Oktober ini yaitu untuk Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTB, NTT, dan Yogyakarta ya besok masih dilanjutkan untuk pencairan BPNT-nya di termin yang kedua. Kemudian untuk bantuan program Indonesia Pintar juga masih dilanjutkan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Sumatera ya teman-teman yang sudah melakukan aktifasi rekening segera di cek apakah sudah masuk atau belum untuk bantuan program Indonesia Pintarnya. Demikian semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.